Intro Kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II yang sempat menurun membuat Pangeran Heri berpeluang untuk kembali melakukan tugas kerajaan Ratu Elizabeth II rutin melakukan tugas kenegaraannya dan dibantu oleh anggota kerajaan lain termasuk Pangeran Heri Berdasarkan peraturan yang berlaku meskipun Pangeran Heri telah mengundurkan diri dari tugas-tugas kerajaan Ratu Elizabeth II bisa memintanya untuk membantu sementara waktu Diketahui Pangeran Heri dan istrinya Meghan Markle mengundurkan diri dari tugas kerajaan pada Maret 2020 Pangeran Heri dan Meghan Markle mengumumkan hal tersebut setelah berencana untuk meninggalkan peran senior kerajaan mereka di awal tahun lalu Saat ini Duke dan Duke Says of Sussex itu tidak lagi menyelesaikan tugas kerajaan dalam kapasitas resmi Mereka bebas untuk mengerjakan proyek tanpa dibatasi oleh aturan kerajaan Pangeran Heri dan Meghan Markle tinggal di California, Amerika Serikat bersama dua anaknya Arsi dan Lily Beth Terkait kondisi kesehatan Ratu Elizabeth Profesor Vernon Bogdanor yang berprovinsi sebagai penulis ilmuwan politik dan pakar konstitusi Inggris berkomentar Ratu Elizabeth II seiring bertambahnya usia lebih banyak tugas akan diserahkan pada anggota keluarga kerajaan lainnya Kata Vernon pada 5 November 2021 dikutip dari laman ekspres Menurutnya anggota kerajaan lainnya bisa membantu tugas-tugas kenegaraan Anggota kerajaan lainnya dapat melakukan apa saja kecuali fungsi konstitusional seperti audiensi dengan perdana menteri dan menandatangani undang-undang parlemen lanjut Vernon Hal ini tidak terkecuali Pangeran Heri yang sempat mengundurkan diri dari tugas-tugas kerajaan Meskipun kondisi Ratu Elizabeth II sempat mengalami masalah kesehatan Belum ada tanda-tanda pemimpin tersebut akan turun tahta Bahkan baru-baru ini Ratu pergi ke Sandringham untuk mempersiapkan Natal Sebelumnya tim dokter mengatakan bahwa Ratu akan beristirahat selama 2 pekan Namun kali ini Ratu Elizabeth nampaknya pulih lebih cepat Menurut aturan ada perlindungan untuk melindungi tahta jika kepala negara tidak sehat untuk sementara waktu seperti sakit atau keluar negeri Penasihat negara ditunjukkan untuk melaksanakan sebagian tugas resmi kepala negara jika perlu Jika diperlukan para penasihat dapat menghadiri pertemuan Dewan Penasihat dan menandatangani banyak dokumen jika perlu Selanjutnya Pangeran Heri kecewa dilarang mengenakan baju tentara dan kehilangan jabatan jeneral ini alasannya Pangeran Heri dilarang mengenakan seragam tentara Inggris Keruan Pangeran Heri kecewa tapi itu resiko Gelar kehormatan militer yang disandang Pangeran Heri otomatis dicopot ketika memutuskan keluar dari keluarga kerajaan Inggris Padahal Pangeran Heri sempat melakukan pelayanan sebagai ambil militer di Afganistan Walau sudah tidak bisa mengenakan seragam tentara namun Pangeran Heri masih diperkenankan menyematkan medali militernya di setelan jas pakaian resmi Itu juga yang akan dilakukan Pangeran Heri saat membagikan penghargaan kepada penglawan pasukan minggu depan Pangeran Heri akan membantu membagikan 5 hadiah di atas kapal perang di New York Veteran perang dan prajurit lainnya di kapal induk kemungkinan akan menggunakan pakaian resmi penuh Keluarga kerajaan semuanya setuju untuk mengenakan pakaian pagi untuk menghindari pipi heri yang memerah di pemakaman Duke of Windenburg pada bulan April Ia juga digambarkan dalam setelan biru dan medali November lalu ketika dia meletakkan bunga di pemakaman nasional Los Angeles Permintaan Heri untuk meletakkan kerangan bunga disenotap di London tahun lalu ditolak Terlepas dari catatan militernya ia kehilangan tiga gelar kehormatan militer termasuk jabatannya yang berharga sebagai kapten jeneral marinir kerajaan dan sekarang menjadi warga sibil Heri akan merayakan lima anggota dinas keteran dan keluarga militer yang hidup dengan luka perang yang tak terlihat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!